Pada selasa tanggal 13 September tahun 2022, masuk pekan ke-10 Borneo FC Samarinda akan melawan Bayangkara FC. Laga akan digelar di stadion-stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat. Diinformasikan menjelang pertandingan tandangnya tersebut, skuad pesuk etam julukan Borneo FC Samarinda mempunyai dua catatan minor pada dua laga terakhirnya. Sewaktu bertandang ke markasnya Persikabo 1973, skuad pesuk etam dikalahkan tim tuan rumah dengan skor 3-2 di stadion Pakansari Bogor, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 lalu. Dan terbarunya Borneo FC ditahan imbang tamunya Persita Tangerang dengan skor 2-2 saat tampil di kandang stadion Segiri Samarinda, Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Jelang pertandingan itu, kini skuad pesuk etam telah berada di Cikarang dan telah menjalani ofisial training di markasnya Bayangkara FC pada Senin, tanggal 12 September tahun 2022, hari ini. Pelatih Borneo FC Samarinda, Milomir Cecilia mengatakan bahwa laga melawan The Guardians nanti akan menjadi pertandingan yang berat bagi pihaknya. Lebih lanjut, pelatih asal Bosnia tersebut juga mengakui Bayangkara FC merupakan tim yang terorganisir serta juga memiliki para pemain yang bagus. Namun kendati itu, pihaknya juga akan mencoba untuk mengembangkan penampilan mereka serta mencoba untuk memenangkan pertandingan besok sore. Mengatakan jika ingin menang memanglah mudah, tambah kok Milo karibnya Milomir Cecilia sehingga pihaknya pun harus menjadi yang lebih baik lagi. Diinformasikan menjelang pertandingan tandangnya tersebut, skuad pesuk etam julukan Borneo FC Samarinda mempunyai dua catatan minor pada dua laga terakhirnya. Sewaktu bertandang ke markasnya Persikabo 1973, skuad pesuk etam dikalahkan tim Tuan Rumah dengan skor 3-2 di Stadion Pakansari Bogor, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 lalu. Dan terbarunya Borneo FC ditahan imbang tamunya Persita Tangerang dengan skor 2-2 saat tampil di kandang Stadion Seguri Samarinda, Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Kini tim besutan Milomir Cecilia itu berada di posisi kelima klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 19 poin dari 6 kemenangan sekali seri dan 2 kali kalah.